Detik-detik pria berpeci usai pukuli polisi gegara tak terima diberhentikan, kini berakhir damai. Baru-baru ini, viral di media sosial video seorang polisi dipukul pria berpeci usai tak terima diberhentikan paksa. Peristiwa ini terjadi di Pontianak. Dari video beredar, pelaku tampak emosi saat motornya dihentikan petugas. Video pemukulan seorang pengendara sepeda motor itu ternyata menimpa polisi dari Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak, Kalimantan Barat, Kalbar. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak AKP Radian mengatakan, peristiwa itu terjadi Selasa, 28 Mei 2024, pagi. Saat itu, sejumlah petugas gabungan melakukan pengamanan jalur atau rute keberangkatan jemaah haji. Ketika di uter jalan Ahmad Yani, bus-bus jemaah hendak memutar. Kemudian kendaraan disetopkan sementara, kata Adrian dikutip tribun-medan.com dari tribunnewsbogor.com. Penghentian kendaraan atau pengguna jalan tersebut untuk memastikan keselamatan lalu lintas. Rombongan jemaah haji dan warga pengguna jajan. Namun, lanjut Radian, saat pemberhentian arus lalu lintas tersebut, ada seorang pria berinisial DP yang tidak mau berhenti dan malah menyerang petugas. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Pontianak Kompol Antonius Trias Kuncorojati mengatakan, perkara tersebut telah berakhir dengan kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor. Awalnya sudah dibuat laporan polisi, tapi anggota Polresta Pontianak memaafkan, jadi ditempuh jalur restorative justice, kata Antonius saat dihubungi, Rabu, 29 Mei 2024. Antonius menerangkan, hasil pemeriksaan dan identifikasi, terlapor atau warga terduga pelaku pemukulan mengalami gangguan kejiwaan karena memiliki riwayat konsumsi obat stres. Ada dugaan orang itu stres, karena ada riwayat konsumsi obat stres dan gangguan jiwa, ucap Antonius.